Oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh balik lagi di Aksa Tobako kali ini kita mau review tebakau Oke langsung aja ke videonya cek it out hai 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 ini mungkin sudah banyak nge-research ya pokoknya kita tuh oke jadi hari ini gue mau mereview tembakau dan tembakaunya udah ada depan kita nih yeee oke oke halo guys dan di video kali ini gue akan mereview tembakau yang lagi viral ibaratnya bukan viral sih jadi kayak ini tuh di pabriknya ini atau di distributornya penjualan dia ini tidak pernah turun dari peringkat pertama karena dia mempunyai jadi penjualan mereka itu dari setiap produknya itu punya apa ya penjualan terbanyak penjualan sampai penjualan ter gak banyaknya gak terbanyak nah seperti ini nih klink oke dari tahun kemarin sampai awal tahun ini pun dia tetap masih di peringkat pertama menarik dan kenapa dia bisa tetap konsisten apa karena dia enak atau karena dia dari apa ya rasanya tetap konsisten karena kan setiap produk setiap pembuatan itu kan berubah-rubah kan maksudnya pasti akan ada berubahnya tapi kalau misalkan dia konsisten ya bagus gitu maksudnya mungkin karena disitunya atau gimana kita gak ada yang tau atau memang para pencintanya emang lebih banyak daripada yang lain apa karena semua orang suka melon atau semua suka apa ya intinya sih kita masih mencari tahu so itu tembakau apa oke guys di depan kita udah ada barak melon ice wuuu tunggu tangan mas lagi ngelinting dia guys dan di depan kita udah ada barak melon ice seperti ini tampilannya oke kita jelaskan tampilan dari tembakaunya ya atau deskripsinya disini ya kita ngebahas soal packagingnya packagingnya ini dengan modernisasi yang sebelumnya yang kita tahu lah kayak merek-merek lain yang ada yang apa dilipet ada yang standing pot yang lebih besar ada yang lebih tinggi kalau ini ini kayak bungkus apa ya duda atau apalah semacamnya lah intinya packaging ini yang sekarang mempengaruhi maksudnya menjadi bahan cap lakan kepada yang lainnya terus kita bahas disini ada tampilan depannya stiker disini ada melon ice dan barak test rolling tobacco beratnya itu 50 gram setengah ons dan dari bahan dasarnya tipenya itu ada apa ya model tipenya itu adalah mole tebako iris so langsung saja ke reviewnya check it out oke guys jadi sekarang gue mau mencoba untuk melinting dan gue gak buka tebako nya tapi gue ada test run kita buka aja kita coba review dari wanginya wanginya ini apa ya unik gitu maksudnya wanginya ini strong banget kayak buah segar yang keluar dari kulkas ya kebayangkan kayak gitu dia ice nya itu berasa apa ya ya berasa lebih fresh gitu terus dari wanginya tuh bentar ya wanginya melon banget tapi kayak ada fermentasi kayak lebih manis ya jadi kayak kayak ada bau gulalinya gitu maksudnya lebih ke sana gitu cuman kayak yang gak gak gulali banget gitu kan dari tembakaunya itu dia mole tembako iris ada serabutnya juga ya ini sih terbilang tembako iris jadi lebih kayak tipis-tipis gitu terus dari bahannya ini gue sih udah sering banget buka yang ini cuman apa ya kalau yang gue rasa sausnya itu gak berlebihan cuman emang agak lebih basah agak basah ya itu emang flavor kan tapi ini termasuk dari barak semuanya sih gue kacungin jempol ibaratnya dia terbilang masih kering lah dibanding sama yang lain-lain gitu yang basah dan disini gue pake lem non-toxic dan bufalo bil merah coba kita linting karena gue emang tipikalnya gak suka sama filter karena itu membuat apa ya kayak menghambat rasa yang keluar gitu kita bikin kayak samsu aja ya agar kita mendapat apa yang semestinya didapatkan dari si tembakau ini karena yang gue tau si tembakau ini tuh emang apa ya diciptakan untuk penikmat apa ya pengiring dari si tembakau tembakau kretek jadi kayak ini tuh kayak buat selingan aja gitu setau gue tapi banyak sekarang udah berkembang dan banyak yang jadi daily banget maksudnya daily udah pasti dia tembakau ini terus gitu cuman kalau dari sisi gue pribadi ini buat buat kalian mengasumsikan aja kalau misalkan emang gue kurang terbilang suka sama tembako iris jadi gue lebih ke kretek jadi ini menurut gue buat mengiring aja sih kayak gue habis makan gue pasti tembako kretek gitu kan yang pakai filter atau yang pakai filter gitu tapi kalau untuk yang kayak begini ini kayak pas lagi panas cuacanya terus juga kalau lagi agak ya bosen dengan yang kretek kayak selingan sih kalau menurut gue kalau misalkan buat kalian yang emang buat daily ya gue juga enggak no komen lah oke kenapa gue pakai lem karena gue buatnya tuh kayak samsu dan enggak kayak pocong oke kita langsung saja review dari tebak konya keseluruhan dari wanginya itu masih apa ya bener-bener kayak khas banget kayak ke hidung lah gitu cuman penasaran banget apa isi yang membuat dia banyak yang suka terus masih di peringkat yang pertama dan enggak turun-turun gitu dibawahnya anggur merah ya ibaratnya melon ice anggur merah grape ice mango ice dan lain-lain kenapa kan kenapa kan yang lain harusnya padahal bisa naik gitu tapi kenapa melon ice ini masih tetap konsisten oke lanjut kita bakar tebakonya bentar ya gue mau nyobain dulu oke guys sudah dapet nih jadi yang gue pengen komen pas pada saat gue bakar itu kan menimbulkan asap asapnya itu kayak apa ya ramah gitu di gue pribadi dan mungkin kalau misalkan ada di kiri-kanan gue itu ramah banget gitu wangi kan ada yang tembako yang ibaratnya kalau misalkan kena kecium atau kena mata itu pedes atau enggak nyelekit di hidung ini masih terbilang masih oke lanjut pada saat gue inhale gue menemukan rasa apa ya di rongga-rongga mulut gue tuh seger gitu kayak bukan mentol ya tapi ini ice pas pada saat dikitab bawa puff gitu itu enak enak pokoknya apa ya gue menggambarkannya itu kayak berasa di tengah lapangan kena hujan rintik-rintik iya dingin gitu mas lu kalau misalkan di tengah lapangan kena hujan rintik-rintik pasti dingin oke dan yang satu yang gue apa ya yang menarik dari rasa si melon ini lu pernah nyobain melon yang di atasnya ada kuning-kuning ya tau gak tau gak nah itu kan kayak ada asemnya gitu kan iya gak sih kayak lu makan di ujungnya lah bukan daging bawahnya gitu ya itu itu kerasa banget gitu melonnya dan asemnya itu nah nah itu masih masih berasa banget di lidah tengah gue itu untuk rasa apa bau melonnya itu masih gue bilang acungin jempe lah melonnya itu bener-bener strong banget gila bener-bener kayak berasa gitu berasa berasa banget melonnya pantes ini banyak yang suka karena mungkin gue setiap kalangan pasti suka dan jujur aja setiap kali gue nawarin ke customer pun juga enggak enggak ada satupun atau enggak banyak atau misalkan enggak ada satupun yang bilang ini tuh biasa aja tapi ini enak walaupun kayak rate terendah itu dibilang enak yang lainnya tuh enak banget ini seger banget gitu terus kita komen lagi pada saat kita exhale kita exhale di mulut aja itu melonnya berasa dinginnya tuh ya middle middle lah enggak terlalu strong yang bener-bener kayak ice blade nyelekit banget atau filter click mentol yang lu udah sering banget cobain itu kan pasti nesuk banget ke tenggorokan ini enggak nah pada saat di apa sih namanya ini itu apa sih mas iya di ciplak-ciplak gitu iya oke kita cobain pada saat kita itu manisnya tuh enggak terlalu berlebihan enggak lebay juga manisnya ada kan kalau misalkan kayak pada saat dicium wanginya mirip dengan rasa yang di packaging terus pada saat kita exhale itu ya udah kayak tembako asap tembako biasa aja tapi ini enggak ini tuh masih ada rasa melon telponnya gue enggak menemukan ada minusnya disini cuman kita bentar kita cari dulu ada yang minus enggak ya dari rasa ini enggak ada si anjing bener kayak ya kita tahulah kalau mulai ya udah begini kalaupun gue kayak pribadi kalau misalkan ini bahannya kretek gue sih bakalan lebih suka kalau bisa menghasilkan rasa yang kayak gini tapi gue yakin kalau misalkan ini kretek gak akan si sausnya ini gak akan se clean ini sih rasanya ini clean banget apa sih yang namanya throat 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 nya tuh kayak yang menggaruk kan kalau misalkan kita ngerokok kan suka ngegaruk di leher gitu ya lu suka samsu atau kontrimen yang mas brand yang bener bener kayak lu tarik bener sakit gitu ini gak ini clean banget dari buat barak ya ibaratnya ini pertahankan lah si melon ice ini ibaratnya tetap konsisten aja dengan yang rasa yang ini karena ini udah banyak yang sukain bahkan kalangan manapun gitu ibu-ibu bapak anak muda ini pasti udah pasti bakalan suka semuanya sampai saat ini karena penjualannya paling atas gitu guys kalau melon ice ini gue sih nilai kalau gue pengen ngasih 100 sih kelebih sih harus ada sih ah ini juga kering lagi aduh apaan ya pokoknya 9,5 setengah entah itu pasti ada minus tapi mungkin dari segi harga tapi harga juga udah murah 9,5 udah gue fix 9,5 buat rasanya semuanya karena oke so buat kalian yang pengen tembakau rasa atau tembakau lucu-lucu gue rekomendasiin buat kalian barat dari melon ice ini so terima kasih buat kalian yang udah menonton jangan lupa like comment and subscribe thank you for watching see you the next time video bawa